Pernahkah Anda mendengar tentang butter ya, butter ya, atau kita selama ini kan ketahunya mentega, mentega-mentega awam atau mungkin mentega yang sering kita dapatkan itu. Nah mentega itu sebenarnya kan dibuat dari lemak ya, lemak yang berasal dari minyak nabati ya, tapi minyak nabati atau lemak dari minyak nabati ini itu sebenarnya dia gampang sekali teroksidasi dan ternyata dia ketika dipanaskan ya itu mengalami oksidasi dan menjadi lemak tidak sehat ya. Jadi salah satu sumber lemak yang tidak sehat itu adalah mentega-mentega yang berasal dari minyak nabati disitulah. Nah kemudian ternyata justru malah para ahli ya nutrisi itu menyebutkan bahwa ternyata lemak-lemak hewan itu ya, yang berasal atau mungkin kita sebutnya butter gitu kan, itu ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa ya, kata-kala dalam menguatkan tubuh kita ya. Artinya apa? Hewan itu lemaknya itu juga jangan dibuang gitu kan, baik lemak yang hewan darat ataupun lemak hewan laut ya. Bahkan hewan laut contohnya apa ya, omega 3 mungkin kita sering dengar itu ya. Jadi bahkan ternyata kolagen itu, kolagen itu ternyata juga banyak sekali terdapat pada apa coba? Banyak ibu-ibu yang, apa mungkin bukan ibu-ibu sih ya, banyak kaum wanita lah secara umum yang mereka itu sangat terobsesi kata-kala dengan kata-kata kolagen. Kolagen itu kan satu jenis bahan yang punya sifat dia imunitas iya, dia mengencangkan kulit iya, dia meremajakan sel juga iya. Dan ternyata itu di hewan saja, ibu-ibu sekalian ya, bapak-ibu sekalian itu ternyata kandungan kolagen yang tertinggi pada hewan itu letaknya salah satunya ada pada sisi kalau ikan. Dan ternyata kalau pada hewan, darat-darat itu letaknya ada pada kulit, Masya Allah kan? Seperti itu. Jadi kalau makan ikan itu, seorang ahli di Jepang itu menyebutkan yang makan semuanya kata dia. Jadi sisiknya jangan dibuang. Ya mungkin kalau kita mungkin di presto kali ya. Atau kalau enggak nanti sisiknya itu dibikin, diambil lah misalkan diambil, kemudian dibikin bubuk. Nah bubuk itu bisa dipakai, nanti mungkin dibikin makanan lah seperti itu. Karena itu ketinggi kolagen seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!